Kita awali kompas pagi hari ini saudara dari informasi 60 rumah di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terendam banjir dengan ketinggian 1 meter pada Senin malam. Banjir terjadi setelah hujan deras dan sungai Binuang tak mampu menampung debit air hingga meluap. Ketinggian air yang merendam permukiman warga ini mencapai ketinggian 30 cm sampai 1 meter. Namun warga tetap bertahan lantaran bangunan rumah panggung. Banjir kali ini menjadi banjir yang terparah selama 5 tahun terakhir. Selain ketinggian banjir yang lebih parah dari tahun sebelumnya, air juga surut lebih lambat lantaran curah hujan masih tinggi di bagian hulu sungai Binuang. Warga yang bertahan di dalam rumah diimbau tetap waspada mengingat hujan deras masih terjadi. Selain merendam permukiman penduduk, banjir juga menggenangi ruas jalan lintas Barat Sulawesi. Ini ada sekitar 30 lebih, kemudian masih ada lingkungan yang di belakang khususnya Binuang 2 itu ada sekitar 30 rumah juga. Berarti total ada sekitar 60 rumah. 60-an? Iya. Pak ini ketinggian air mulai dari... Ketinggian air sampai 70 cm, kemudian yang jurusan SMP Binuang ini ada yang sampai 1 meter. Pak ini untuk sementara warganya dikunci atau bagaimana? Untuk sementara, warga yang ada ini tetap tidak mengunci, tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan banjir yang ada. Karena ini tidak tertutup kemungkinan airnya masih naik. Karena ini curah hujan masih bertambah teruk. Terima kasih. Terima kasih.